Ruang Isolasi Begitu bangun, jarut berada di ruang isolasi Ruang yang sesungguhnya hanya untuk orang-orang dengan gangguan jiwa akut Yang suka mengamuk dan pernah membunuh Ruang sempit itu hanya bisa untuk duduk dan berdiri Tak bisa buat telontang Lantainya dari semen kasar tanpa instalasi air dan wisir Artinya disini pula nanti jarut birak, gencing, dan makan Sempitnya ruangan sangat menyiksa Ditambah kegelapan dan udara yang membang Dindingnya terasa basah dan dingin Tidak akan dibaliknya ada genangan air yang bisa menembus corpeton sekalipun Melalui cahaya yang melintas lewat lubang kecil seukuran tikus di bawah pintu Jarut memperkirakan waktu Perutnya sudah lapar Berada di ruang sempit gelap ini tanpa makan Tidak akan menembus corpeton sekalipun Tidak akan menembus corpeton sekalipun Desisnya seperti bunyi angin yang dimbuskan kipas angin dan kejauhan Saat-saat terang menyelinap melalui lubang itu Marno mendengar langkah tapi mendekat Dan terlihat cahaya Mengerjap Mengerjap Siapa di dalamnya Oh itu Hanya orang idiot yang membunuh orang Kemarin dia menusuk mata si usil Jawab suara satunya Si usil yang suka bikin ribet itu Iya Apalagi tentangnya Habarnya dia keturunan komunis Apa orang komunis masih ada di negara kita Itu yang ada di arsip Aku tak percaya Aku juga Lalu apa yang kau percaya Sulit mempercaya apapun zaman sekarang Seolah tak ingin berdebat yang seorang mengunci pembicaraan Kasih dia rokok Sinar cahaya yang berasal dari senter itu Kembali mengerjap-mengerjap Memasuki lubang sebagai tanda Jarot awas memerhatikan apa yang bakal terjadi Melalui bang itu Seseorang melemparkan sebatang Koko keruatan dan kore api Nikmatilah kawan Kau tak akan mati di dalamnya Belajarlah menahan diri Oh iya Kelusa kau akan keluar Jangan banyak berulah Teriak seseorang Jarot menangkap rokok itu Kemudian menyulutnya dengan korek Api mengerjap sebentar lalu mati Kembali ia nyawakan korek Menerangi sebentar keempat dindingnya yang tinggi Ia sedot rokoknya Dan memasukkan asapnya dalam-dalam Lambat laun Jarot merasa tubuhnya Mulai menhangat Mendengar cerita suster kepala Aku lebih percaya jika dia dianggap sebagai teroris atau kriminal Aku lebih percaya dia Hanya sebagai orang idiot yang suka mengamuk Kenapa tak diborgol saja di bangsa dan disendirikan dulu Kata suster yang baru tampaknya dia sangat sensitif Si usil itu terlalu menekannya Perlu juga bajingan itu masuk ICU Atau butas kalian Biar tak bikin lelah Apa matanya tak bisa sembuh Kabarnya sulit Bayangkan saja sebuah garbu ditusukkan dari jarak dekat tepat ke pola matanya Oh ada gunanya juga si idiot ini Iya Kukira dia masuk ke sini memang untuk memberi pelajaran pada si usil itu Tapi melihat sikapnya yang tampak normal Ada suster yang berpendapat dokter salah diagnosa lagi PUSH Percakapan itu mulai menghilang Seiring ketukan langkah kaki mereka yang menjauh Gemanya terdengar Seolah memenuhi semua ruangan Menjadi satu-satunya suara yang ada Sesekali Suara cicit kelelawar menghunus minyak malam Selebihnya gemak itu kembali mengisi keheningan Makin malam Ruang isolasi seperti kulkas Dingin-dingin Dinding-dinding terasa mengembuskan udara dingin yang menusuk tulang Rang jarut beradu membuat kedua pasang giginya berkemelotok Raja mandingin yang tanpa ampun membuat tubuhnya menggigil Kalau seperti itu Kalau seperti itu ia akan menggeret kora apinya sekedar untuk membangkitkan perasaan Sesekali karena ingin merasakan panas Ia akan menggigilkan kemudian Ia akan menggigilkan kemudian Kedenginan Kedenginan telah menumpulkan urat saraf jarinya Kulit jarinya serasa menepal dan bergerut-gerut karena terlalu lama pasang Barah itu tak membuat jarinya kepanasan Hanya memang ia masih merasakan hangat pada kulitnya Satu demi satu ia geret kora hitam Ada perasaan enak saat ia merasakan sensasi terang Saat memandang nyalanya yang membuat kegelapan terusir sebentar Tak sampai tengah malam isi korek api habis Menyisakan kepingan-kepingan hitam dari batangnya yang mengapu Jaret duduk meringkuk Tangannya mendekat lutut Seolah ingin melindungi dekup jantungnya yang lemah Air mata merembes keluar dari sudut matanya Rasa dingin dan sakit membuatnya menahan tanpa suara Pelan-pelan angin kemalangan merayap mendatangi jarak Memeluknya dengan erat Rasanya melumpuhkan seluruh syarat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati